Kelompok Hamas-Palestina menyatakan kemungkinan pengganti Yahya Sinwar ialah pemimpin politik baru yang bermarkas di luar Gaza. Sementara Mohamad Sinwar adik Yahya Sinwar yang juga anggota Hamas diperkirakan bakal mengambil peran yang lebih besar dalam mengarahkan perang melawan Israel di wilayah Gaza. Hamas harus mempertimbangkan keputusan mengenai pemimpin baru itu. Tidak hanya dari preferensi pendukung utamanya Iran, tetapi juga kepentingan negara Teluk Arab Qatar di mana semua kandidat utama untuk mengambil alih jabatan kepala biropolitik saat ini berada. Pada Rabu 16 Oktober 2024, pemimpin Hamas Yahya Sinwar tewas dalam baku tembak dengan tentara Israel. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, kelompok perlawanan Palestina itu kehilangan dua pemimpin utamanya. Bahkan, tokoh-tokoh senior baik di dalam maupun di luar Gaza turut tewas dalam agresi Israel. Wakil Sinwar Khalil Al-Hayya yang dipandang sebagai calon pengganti, menyatakan sumpahnya untuk tidak mengembalikan Sandra Israel sampai pasukan Israel mundur dari Gaza. Hamas memiliki sejarah mengganti pemimpin dengan cepat dan efisien oleh badan pembuat keputusan utamanya yaitu Dewan Syura. Dewan Syura mewakili semua anggota Hamas di jalur Gaza, tepi barat, penjara-penjara Israel, dan diaspora Palestina. Selain Hayya yang merupakan kepala negosiator Hamas, pesaing utama kepemimpinan lainnya adalah Khaled Mesal Pendahuluhanieh dan Muhammad Darwis, seorang tokoh yang kurang dikenal yang mengepalai Dewan Syura. Namun, Hamas perlu memberitahu Qatar yang telah memainkan peran utama dalam putaran perundingan gencatan senjata. Usai tewasnya Yahya Sinwar, kepemimpinan Hamas sementara dikerahkan kepada wakilnya yang berdomisili di Qatar, Khalil Al-Hayya. Terima kasih telah menonton!